Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas tentang update untuk XRP ya. Khususnya untuk yang berhubungan dengan sidangnya, dengan SEC. Nanti kita akan lihat karena ada berita terbarunya. Berikut dengan analisa teknikalnya, kira-kira bagaimana dan apakah beritanya bagus atau kurang begitu bagus gitu. Di video kali ini kita akan membahasnya. Dan kalau teman-teman suka video update seperti ini, jangan lupa untuk share videonya, like, ataupun subscribe. Kalau misalnya video ini membantu ya. Kita akan masuk dulu ke dalam videonya. Seperti biasa kita lihat kalau untuk update market crypto, untuk hari ini sedikit mengalami koreksi Bitcoin dan Ethereum relatif lebih sideways ya. Kita lihat penurunannya tidak terlalu besar gitu ya, tapi ya lebih ke arah sideways. Kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir, beberapa crypto cukup performing. Salah satunya adalah Apecoin ya. Dan Apecoin sendiri sempat kita bahas di video beberapa hari terakhir gitu, Apecoin. Di mana kita memang membahas ini cukup berpotensi ya, Apecoin. Dan sekarang sudah naik. Ada curve, ada QNC ya. Tapi rata-rata memang lebih banyak yang mengalami penurunan juga. Oke, kira-kira itu untuk update-nya. Fear and greed bagaimana? Fear and greed kembali lagi di dalam extreme fear. Karena kita lihat dalam beberapa hari terakhir belum ada penguatan yang signifikan. Khususnya dari market crypto sendiri gitu ya. Kita lihat Bitcoin-nya masih di area 39.000 dan 40.000-an. Untuk XRP bagaimana? Kita bahas XRP ya. XRP sendiri dia di ranking 6 ya. Cukup stabil secara harga. Tapi kalau kita lihat dalam 30 hari terakhir ya, XRP ini salah satu crypto yang penurunannya cukup besar ya. 14% kalau kita bandingkan dengan crypto-crypto lain. Misalnya kita bandingkan dengan, teman-teman bisa lihat dari Ethereum, Binance, ataupun Luna, ataupun Solana. XRP ini mengalami penurunan yang lebih besar gitu ya. Berikut juga dengan Cardano sebenarnya ya. XRP kalau kita lihat ini XRP di ranking 6. Nah, beritanya apa? Beritanya ini dari si James K. Villan. Dia adalah salah satu pengacara yang memang mengikuti sidang tersebut gitu. Di sini dia ada kasih berita di Twitter ya. XRP Community versus, sorry, SEC ya, SEC versus Ripple XRP. Dimana di file ini, kalau teman-teman perhatikan, dimana dia bilang Parties file joint scheduling letter proposing opening brief for summary judgment. Jadi intinya ini adalah perubahan dari schedule atau jadwal yang sebelumnya. Nah, perubahannya apa? Perubahannya sebenarnya di sini dia ada bahas. Kita lihat dari file-nya ya, walaupun sedikit blur ya. Dimana kita lihat di sini ada motion for summary judgment. Di sini ini dicatat bahwa testimoninya atau expert testimoninya ini must be filed by August 2022. Jadi, 2 Agustus 2022. Dengan seperti ini artinya apa? Artinya kemungkinan besar ya pasti ini kasus atau sidang dari XRP dan SEC ya akan terextend gitu. Makin lama makin panjang. Padahal kasusnya ini mulai dari 2020. Jadi, sudah bisa dibilang hampir 2 tahun tapi nggak selesai-selesai kasusnya ya. Dan lebih parahnya lagi, kalau teman-teman perhatikan di sini, Reply to any opposition must be filed by December 2022. Jadi, ini hampir sama lagi ini kesaksian dan lain-lain gitu ya. Ini harus dilaporkan sebelum tanggal 20 Desember 2022. Alhasil ya kalau kita perhatikan seperti ini, kemungkinan besar kasus dari Ripple versus SEC seperti ini ya akan di-extend mungkin sampai awal tahun depan ya. Atau 2023 tersebut. Kita sempat lihat juga ini ada opini dari si Jeremy Hogan. Dia juga pengacara yang mengikuti. Dia bilang, This schedule is the exact worst case scenario. Jadi, yang paling jelek lah istilahnya. Yang paling tidak bagus. Kenapa? Karena ini akan di-extend. Jadi, akan diperpanjang terus. Makin lama makin berpanjang. The Ripple case is going into 2023 gitu. Atau 2023 lah bisa dibilang ya. Tapi, kalau teman-teman perhatikan lagi. Dengan adanya extensi ini, kemungkinan besar kalau saya rasa sendiri ya ada feeling di mana SEC ini sudah melihat kemungkinan XRP akan menang gitu ya. Alhasil dengan mereka melihat seperti ini, argumen XRP mungkin kuat gitu. Argumen Ripple. Yang mau gak mau SEC hanya memperpanjang delaying case-nya atau kasusnya gitu ya. Dia sendiri bilang sebagai pengacara gitu. Jadi, berdasarkan pengalaman ya. Dia bilang, I've never seen a plaintiff want to delay a case this much. Jadi, di-delay terus ya. Karena kalau misalnya saya rasa, kalau misalnya SEC sudah tahu dia bisa memenangkan kasusnya dengan Ripple, ya kemungkinan besar dia akan langsung maunya selesai secepat mungkin gitu ya. Tapi, dengan adanya seperti ini, dia delay terus-terus menerus, ya kemungkinan besar dia melihat XRP ini sekarang lebih, atau Ripple ini lebih, ada kemungkinan besar untuk memenangkan kasusnya sendiri. Makanya di-extend lah bisa dibilang. Kalau kita lihat di sini juga, dia ada bahas di mana ada satu kasus lagi tentang salah satu perusahaan blockchain sebenarnya, LBRY, di sini, di mana lawsuitnya udah selesai. Was filed 3 months after Ripple lawsuit gitu ya. Jadi, dilaporkannya 3 bulan setelah Ripple. Tapi, ternyata, ini bakal selesai lebih dulu gitu. Lebih dulu, 6 bulan, bakal selesai 6 bulan lebih dulu lah bisa dibilang. Jadi, hasilnya kita bisa lihat perbedaan kasus dari SEC versus LBRY dengan SEC versus Ripple. Jadi, perbedaannya gitu ya. Jadi, ini beritanya tidak terlalu bagus sebenarnya untuk Ripple sendiri, karena kita masih menunggu mungkin sampai awal tahun 2023. Jadi, kalau holder-holder XRP berharap XRP menang, kemungkinan sebenarnya ada gitu ya. Mungkin bisa menang, tapi ya mungkin harus menunggu keputusan ofisialnya gitu ya. Dan kemungkinan besar itu di awal tahun 2023. Nanti kita update, secara harga bagaimana kalau seperti itu? Kalau secara harga, saya rasa sendiri mungkin XRP masih tetap akan berfluktuatif gitu ya. Walaupun mungkin ini beritanya tidak terlalu bagus. Apakah XRP akan naik? Ya, mungkin masih bisa naik. Tapi kita lihat juga, mungkin naiknya tidak akan terlalu signifikan gitu ya. Apalagi dengan adanya berita seperti ini. Nah, sekarang kita bahas untuk XRP sendiri. Kembali lagi teman-teman, disclaimer on and do your own research gitu ya. Untuk keputusan seperti ini. Karena untuk jual-beli, itu semua keputusan di tangan teman-teman gitu ya. Dan untuk sekarang bagaimana? Kalau kita lihat memang XRP ini lebih ke arah sideways. Ini selama beberapa minggu terakhir. Kalau teman-teman perhatikan, di sini kita bisa tarik garis ya. Tarik garis di sini. Kita tarik ke bawah sini. Nah, bisa dibilang XRP ini hanya sideways, ini dari bulan Februari gitu ya. Tidak ada terlalu pergerakan yang signifikan, bisa dibilang ya. Dan untuk sekarang bagaimana? Untuk sekarang saya rasa mungkin XRP masih bisa mengalami penurunan, apalagi market ini lagi belum ada sesuatu yang besar gitu ya. Kalau untuk sekarang, mungkin XRP masih bisa tes di area support yang ini, yang kita buat ya. Ini secara bisa dibilang short term support-nya di sini, di daerah sekitar 0,68-0,69 cent gitu ya. Jadi mungkin ada potensi dia ke sini. Sebenarnya masih ada satu skenario yang bisa kita bilang, kalau ternyata support ini kuat, ya mungkin ini bisa membentuk seperti pattern double bottom gitu. Jadi dia hanya tes di sini, turun lagi di sini, tes lagi di sini gitu. Jadi ada double bottom atau double U pattern, dan hopefully dia bisa break out. Tapi kalau kita lihat dari beberapa hari sebelumnya, ini di sini sempat bisa dibilang, ini sedikit ke rejection gitu ya. Ada rejection sendiri, di daerah sekitar 0,75 cent, dan ini bisa dibilang level resistance-nya dia juga, berikut juga dengan exponential moving average-nya dia juga. Kalau teman-teman perhatikan, ini berada di daerah level 0,77-0,75 cent gitu. Jadi ada dua resistance lah yang kuat ya. Dan ini kalau kita zoom out, biar teman-teman ada gambaran ya. Nah ini bisa teman-teman perhatikan, dimana ini sempat tes kali, sempat tes dua kali gitu ya. Lalu ini juga sempat menjadi resistance-nya dia, menjadi support-nya dia juga di sini. Jadi kita bisa bilang bahwa memang level 0,75 sampai 0,77 lah. Bisa dibilang support atau resistance kuatnya gitu. Dan kalau kita perhatikan lagi, kita lanjutkan di sini, memang ini bisa dibilang sempat ada rejection. Jadi ya, kalau sekarang XRP mengalami koreksi, masih ada potensi mungkin dia ke level ini ya, yang tadi kita bahas di sekitar level 0,69-0,7. Apakah masih bisa turun lagi? Mungkin masih ada potensi gitu ya. Next support-nya sebenarnya di level area 0,64-0,65. Jadi kalau untuk sekarang, kalau misalnya teman-teman kurang sabar, mungkin lebih baik mencari crypto-crypto yang lain. Apalagi untuk trading gitu ya. Karena XRP belum ada berita-berita yang signifikan. Tapi untuk kedepannya bagaimana? Kedepannya kalau kita lihat ternyata XRP ini sudah ada tanda-tanda dia akan memenangkan kasus dengan SEC atau sudah ada progress sendiri, ya mungkin akan cukup menarik. Tapi untuk sekarang, belum ya. Itu kalau menurut saya ya. Ini untuk XRP. Dengan target kalau untuk sekarang, sebenarnya secara short term, ya dia untuk breakout dulu nih. Breakout dari 0,75-0,77. Supaya dia bisa reversal dulu. Karena sekarang kita lihat dia lebih ke arah sideways. Kita menunggu dia untuk mengalami kenaikan ke sini. Mungkin bisa membentuk double bottom. Mungkin konsolidasi di sini. Nah, nanti kita lihat apakah dia kuat untuk breakout dari pattern sideways-nya di sini. Nah, ini lebih penting lagi. Itu di sekitar daerah 0,93. Dan next support-nya atau next resistance-nya sebenarnya di daerah sekitar 1 dolaran ya. Angka psikologinya. Jadi itu untuk XRP. XRP dengan rupiah bagaimana? Hampir sama juga sebenarnya dengan rupiah. Dimana teman-teman bisa lihat sendiri di sini bahwa dia ada rejection gitu ya di daerah resistance-nya. Yang sempat kita bahas juga di yang USD gitu ya. Di sekitar daerah 11.500-an. Dan ya, ini sebelumnya menjadi support yang kuat. Teman-teman bisa perhatikan. Lalu di sini menjadi resistance yang kuat. Ini sempat ada resistance juga di daerah sini. Sempat menjadi support. Dan sekarang ini dia sempat naik. Lalu ada rejection lagi di daerah 11.500-an. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat untuk sekarang. Ya, mungkin next support-nya untuk XRP kalau teman-teman perhatikan ya mungkin di daerah sekitar ini sih. Ya, 9.800-10.000 gitu ya. Kita masih menunggu apakah dia bisa breakout di dalam resistance ini. Selanjutnya yang tadi kita lihat juga di sini adalah level berikutnya. Resistance berikutnya. Ya, sempat dia tes sekali. Lalu tes dua kali gitu ya. Di level 13.000. Di level 13.000 ya. Jadi ini untuk XRP sekarang. Dengan berita terbarunya gitu ya. Kira-kira itu saja update dari saya untuk XRP atau Ripple dengan sidangnya dengan ICC. Kalau teman-teman suka video ini mungkin bisa bantu like videonya ataupun share videonya. Dan sekali lagi, thank you semua for watching. And see you in the next video. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.